Dan kali ini dari Basel 3 Series antara Siren Esports melawan Geek Fam Junior Dan... Ya, kalau kita lihat secara pergerakan kali ini harusnya Kimmy dengan... Bukan Kimmy dengan kaja ya, biasanya harus Kimmy dengan kaja gak sih? Mungkin biar ngebersihin lebih cepat Pake grog dan juga dia punya immunity Jadi harusnya bakal lebih aman untuk jadi cover mid lane ya Oke, oke Tapi kalau kita lihat kali ini Link nya bakal ambil buff mirror aja Sedangkan buff merah bakal diserahkan secara seorang Kari Tidak ada double buff dari seorang... Oh tapi di-event kali ini langsung ada Power of Nature juga Masih bisa diambil sama seorang Joker tapi doyoknya Dikejar-kejar patapon patapon Kita lihat kali ini Jay langsung masuk ke depan Dan berhasil men-shadow seorang doyoknya kali ini Dan first block Belum ditambilkan sama seorang Jay di sisi bawah Wow luar biasa sekali Padahal udah dapetin Cyclone Eye tapi... Out of nowhere tiba-tiba ada Jay ya Yang melompati tembok ke tembok Dan langsung mendapatkan first bloodnya Karena emang sudah... Rendah juga HP dari seorang doyoknya Betul Jadi gak bisa kabur kemana-mana Dan dia gak pakai flicker Dia pakai purify Ya Banyak banget sih soalnya Lockdown hero nya Tiga hero bahkan ada Fupra Ada Akai Ada Chou Ya pantas aja sih pakai purify Dibandingkan dengan flicker itu kan agak sedikit risk Tapi kita lihat kali ini Jay bakal bertemu dengan Wongkoko Ditambahkan dengan... Maaf, lompatnya jauh ya Susah ya Buat selama belum dapetin level 4 berarti masih aman ya Dari seorang linknya ini ya Bener Nah ini habis ini pasti level 4 Dan mungkin akan langsung rush ke atas juga Ada 4 hero total di atas Oh tapi agak sedikit berbahaya Kali ini terkena sama dari GXM Kirito Udah nunggu Riot RS Revenge nya Tidak kena Menarik nafas sepertinya disitu Kirito Wongkoko masih cukup aman Walaupun udah 4 hero bergerak ke atas Bener banget Itu kalo kena aja tadi ya Walaupun ya at least Ngelepas purify nya Kirito ya Soalnya dia pakai purify Jadi next team fight nya Mereka mungkin akan rotasi ke atas lagi Tapi karena tadi miss Mungkin akan berbeda lagi Rotasinya mungkin akan jalan ke arah mid lane dulu Yap Dan kita lihat kali ini Patah pun Masih lalu ketiga Belum memilih Revenge hands nya kali ini Untuk meng-lock troll sisi dari temen-temen Dari GXM Junior Tapi kita lihat kali ini Zachan Apakah benar bisa dikejar Kali ini sama Azer Bouncing Ball Dilempar ke belakang Bahkan power of nature Bahkan memberikan damage yang sangat besar Kali ini doyak free hit Di sisi belakang Tapi way of dragon Seberhasil dibuka sama seorang ginel disana Tertipar sisi-sisi lain Blasi membunuh seorang Wongkoko Di situ double kill Bahkan didapetkan oleh temen-temen Dari Silent Esports Agak sedikit memaksakan Sebenarnya dari seorang kufra nya Tapi at least Untung aja Itu membuahkan hasil juga Untuk curry nya dapet double kill Kalo gak dapet Itu akan bener-bener rugi banget sih Dia flicker ke depan Cuma untuk Bouncing Ball Dan kita lihat ini Cuma untuk diambil kah? Oh enggak Pikiran bakal dicuri ya Cabut lagi udah ada Akai juga soalnya Oke 3-1 tapi kali ini Masih agak sedikit lead Gara-gara fans nya Berhasil dapetin double kill nya Tadi ya di sisi tengah ya Agak sedikit tidak begitu Menyenangkan untuk temen-temen Dari Geek Fam Junior kali ini Dan Kalo kita lihat secara level Tadi Sebenarnya ada satu yang Belum mendapatkan level 4 Makanya belum bisa mengeluarkan Wongkoko Tadi belum mendapatkan level 4 Jadi belum bisa untuk melakukan Divine Chargemen untuk menculik Temen-temen dari Silent Esports Di sisi bawah kali ini Doyak pertemuan dengan Hinel Cukup bercengkrama di sisi bawah Tapi belum ada Belum ada kill yang bisa dilakukan Hinel juga belum memiliki way of dragon Di situ belum bisa ngelock Karena seorang Kimi Sudah way of dragon kayaknya Sampai akhirnya dia Dia ngeklik purify nya Jadi masih bisa mundur Dari seorang Kimi nya Dan kalo misalkan ngomongin soal Item Dan juga ngomongin soal gold Kayaknya lebih enak juga sih dari Cari nya Hmm pake sepatu mana Oke Aku pikir dia pake Attack speed Yes attack speed Swift boots ya harusnya Tapi Permainan orang beda-beda Tapi kira-kira situ tertentu Terasih diambil Yuri can dance Sangat cantik Langsung ada Tempest of ledge juga dari seorang link Tapi azar Terkena punishment dari seorang wongkoko Tapi doyok juga berhasil diambil Sama seorang jay Tidak begitu mengenakan Double kill untuk seorang wongkoko Akan menjadi triple kill kali ini Dengan patah pot Tapi zachan Langsung cap sekarang sana Langsung ada cyclone Ai untuk seorang fast Tapi masih dikejar sama zachan Masih bakal dikejar lebih lanjut Dan Kill lanjutan Tempat down Dan tim silent esports Wow Ini bener-bener dihabiskan Pelan-pelan Tapi sayangnya Lagi-lagi ya Kirito nya gak dapetin Point kill tersebut Jadi dia bounty hunter nya Gak nambah sama sekali Bahkan juga Dari jauh head nya Dia pake high and dry Gak pake bounty hunter Sayang banget Kalau misalnya pake bounty hunter Plus 160 lumayan Dan juga diarah bawah Ini Bener-bener Lagi-lagi ya Dari wongkoko nya yang dapet 2 Terus jauh head nya dapet 2 Sedangkan kirito nya Hanya dapetin 4 assist Oke kita lihat sebelah sana Kirita juga langsung Menggunakan purify nya Sebenernya tadi Momentum nya Azernya juga Ditariknya sama wongkoko Dan yang dipanis duluan Adalah doyok Beserta doker ya Iya dan juga Dari chow nya pinter banget sih Dari hinel nya Dia juga tau emang Karena t-fight di bawah Oh oke Tadi sebelumnya dia udah pake purify Sekarang Udah gak pake nih Gua incer aja udah langsung Kimi nya Bener-bener ya Udah gampang banget untuk doyoknya Langsung di shutdown Doyoknya langsung tershutdown ya Dan kali ini ditemenin sama Zachan Berasa dapetin objektif di sisi atas Untuk tim Geek Fam Junior Masuk menit ke 5 menuju menit ke 6 Untuk perbedaan gold Kayaknya hampir gak ada nih Nihil nih Kill nya sama Gold nya mirip-mirip gitu kan Ketipat barusan Gantian Jadi yang menangin Dari tim sebelah Dari Geek Fam Junior nya Betul Tapi cuma berbeda satu turret aja Disini satu turret udah di kontrol Sama temen-temen dari Geek Fam Junior Di sisi atas Sedangkan hinel bertemu dengan Zachan Di sisi atas Cukup sakit Tapi Whale Dragon Berasa dibuka juga kali ini Soalnya Zachan Tapi ada backup dari Soalnya Kirito Bakal buka Rapsodi Tidak kena kali ini Tapi ya masih bisa di shutdown Tapi Jay Langsung tempest of Zach Kena 2 Bouncing ball dibuka kali ini Sama Soalnya Azer Dan berhasil dapetin 2 kill Di sisi atas Wah bagus banget sih Sabar banget Sabar banget Nunggu momen dari hinel nya Bener-bener kayak By time dulu Bikin temen-temennya dateng Dengan perlahan di atas Sampai akhirnya dibalaskan Langsung Kirito sama Zachan nya Juga langsung di shutdown gitu loh Apalagi dengan Bouncing ball juga Bikin jauh head nya Gak bisa cabut men Itu bener-bener bagus banget Dari hinel Memberikan waktu juga Untuk Jay Untuk atas Dan tempest of late nya Pas banget Kena dua-duanya Betul banget Sangat ditambah dengan Bouncing ball ya Udah kena Tempet sedua Bouncing ball lagi Wah mau kemana larinya gitu kan Well topik kita lihat lagi kali ini Dari temen-temen di Giz Kan kayaknya tidak ingin terlalu jauh Satu sama lainnya Kayak semakin dekat semakin bagus Bonding nya semakin bagus Tapi maksudnya Pergerakan mereka bener-bener Selalu bareng-bareng Sedangkan kalau kita lihat Saren Esports punya keunggulan Dengan adanya link Untuk melakukan split push nya nih Ops Uuuu diambil kah? Tidak Tidak bisa Berhasil diambil sama fans kali ini Berhasil di Maksimum charge nya Nyampe ketika udah abis Iya Jadi agak sedikit ulang kali itu Dari seorang Kimi Tapi udah langsung bikin ke arah Glowing one kali ini Yes, item pertama dari Seorang doyok mungkin Untuk ngebakar Tanker-tanker Kayak Aktai Dan juga Kufra Dan di arah bawah Masih ada butterfly Langsung ada way of dragon dibuka Langsung ada thousand pounder juga Mau gerak ke arah mana Doyoknya tidak bisa kemana-mana Dan berhasil di shuttle Agak terlalu jauh Entah kenapa Dari seorang doyok Di arah bottom lane dia Bener-bener Gatau terlalu pdk Untuk di arah bawah Mungkin dia berpikir Itu kosong lane-nya Atau mungkin berhadapan dengan Chow Aja Sampai akhirnya ternyata Damage dari Chow udah Gede banget Karena udah punya blood of despair Iya Itu juga Padahal Tadi sebelumnya Sebelumnya masih bisa Untuk purify cabut Tadi ketika purify Darahnya udah sekarat banget Plus Ada thousand pounder juga Dari patapon Betul Jadi kena stunnya double Dari seorang kimmy Gak bisa berbuat banyak Yang Kayaknya kalau misalnya Kita lihat secara vision game Di sini dari Tim Siren Lebih mengambil kontrol Dibandingkan temen-temen Dari Geek Fan Tapi kita lihat kali ini Ternest Revenge nya Tidak berhasil mengenai Di situ Hanya menghalau pergerakan Yang dilakukan oleh temen-temen Geek Fan Junior Karinya sangat sakit Kalian dari seorang funstone Buffet berhasil diculi Baik banget loh Patapon Dia nutupin Buff blue nya Blue buff nya Biar dari karinya Itu dapetin Dan bisa nge-hit Dari kimmy nya mau coba untuk Dapetin Buffet susah Ada Akai pak Dihalangin sama Akai nya Dari midline nya Dan kita lihat kali ini Tampa Soft Blast Lagi dibuka Sama seorang Jay di sana Mengunci kanan depan Kali kita lihat kiri Apakah bisa berselamat kali ini Masih ada Fort Nature Masih ada seorang Dan Zachan Incar ke arah link Dan link nya dikejar Ke planet sebelah Gamanapun akan ku kejar Dirimu Saya Tapi kita lihat di Zachan Menerima damage nya sangat besar Dari seorang funstone Berhasil di shutdown Oh my god Kari Di menit 9 Ini bener-bener Udah enak banget sih Damage nya gede banget Apalagi dia dapetin Blue buff Sama red buff 2 buff Dia kantongin Lihat damage nya Itu tanker-tanker nya Meledak semua Termasuk jauh head nya Yang baru datang Cuma untuk lempar 1 orang Tapi ternyata sama Kari Cuma mental step doang Dan oke Siap Ya oke siap Langsung hilang Betul banget Dan bahkan disini Kari nya 7500 goal Dengan bounty hunter 4 kill disitu Tapi wild charge Hanya untuk kabur dari seorang joker Karena melihat posisi Dari seorang fans Enak lagi Kari itu Meng counter Grok secara natural Bener Counter semua tank Hero-hero tebel Bener-bener Hanya dengan pasif nya aja Dex video juga udah enak banget Lihat Peradaan dari temen-temen Geek Fam Junior Yang penting Ternyata dapet Gun Wow ini Bener-bener luar dugaan banget Bener-bener dari Geek Fam Junior Dipush habis-habisan Bahkan vision nya udah luas banget Dari tim Siren Mereka mungkin akan menunggu Lord aja Untuk membantu mereka Nge-push Dalam 24 detik lagi Sedangkan Dari tim Geek Fam Junior Maksud-maksud ngambil buff nya Masih dari Trika Diambil kah? Berhasil diambil sama temen-temen dari Siren Eh? Doyok-doyok kayaknya Doyok dapet Kiran si Jay Soalnya Jay udah pegang blue buff tadi Di sebelah bawah kayaknya Diambil dari sisinya sendiri Bener Wind of Nature baru saja dibikin sama Kirito Dan akhirnya Doyok Setelah 3 kali tershutdown Langsung ngambil karena Winter Trunkion Itu cara paling Apa ya Paling mutakhir lah Untuk menghalau pergerakan Yang bakal dilakukan sama Siren Esports Tapi ga enak Ada ga enaknya juga ya Dari Winter Trunkion sendiri Ups Tapi kita lihat sini Thunder Belk Dibikin sama seorang Pants Bakal makin sakit True Damagenya bakal makin keluar Kali ini Dambat dia punya Physical Defense juga Untuk menghadapi seorang Granger Efek slow Plus Golden juga Dan kita lihat sana Wong Koko berhasil di finish dengan sangat cepat Death Sonata nya Terlalu sakit karena Jay Dan sekarang seorang Pants Lortez sempat di reset Tapi di sisi bawah Kita lihat seorang Joe juga Berhasil melakukan split boostnya Hinelo, Hinel, dan Jay Apakah mereka bakal mendapatkan Lortez Tanpa daya Pants sama sekali Tapi kita lihat sini Joker Mau bergerak ke arah mana Bakal berhasil di Shaddon Immortality nya pecah Dan bye bye good bye Buat soalan Joker Lortez tinggal sisa 2 bar lagi Doyog tindak berani untuk maju sama sekali Dan Lortez berhasil diambil sama Siren Esports Agak sedikit kecepatan mungkin dari Jokernya Bahkan dia bener-bener langsung hilang Dengan sangat amat cepat Walaupun ada Immortality juga Jadi agak sia-sia Aku pikir dia bakal nunggu Bener-bener sampai mouse karat Masuk wallchart Kemudian flicker Iya wallchart Ini masih ada flicker juga Tapi kayaknya kecepatan Sampai akhirnya ya sudah Ditumbangkan dengan cepat Immortality nya pecah Dan mungkin ini akan menjadi Straight push yang mudah mungkin ya Untuk Siren Kalau misalkan mereka keculik Satu persatu kayak tadi Oke tapi kita lihat kali ini Red buff nya berhasil diambil kah? Red buff nya sepertinya berhasil diambil Kali ini sama temen-temen dari Siren Kayaknya Sama J kayaknya Soalnya mereka gak ada Ya kan setelah dari Dari temen-temen Geek Fam juga ada Masalahnya yang megang red buff Atau mungkin Akai Karena ketutupan ya Kayaknya Akai sih Kayaknya karena ketutupan disini Dan Doyog disini kayaknya masih bisa Untuk ngambil kah karena blue buff nya Tapi kita lihat kali ini Oh J nya Pergerakan dengan sangat baik kali ini Download sudah berkira ke arah bawah Sedangkan temen-temen Yang dari tim Siren Tiga di arah bawah Dan satu di arah tengah kali ini Bakal mengambil satu alter turret terakhir Akai ternyata Pencurinya Pencurinya Akai ya Swiper kamu jangan mencuri ya Swiper ya Oke Belum bisa ke push Mungkin ke arah atas masih wave nya cukup besar juga Tapi J nya Cabut kah dia? Oke patah pun Sudah mengeluarkan shadow mask nya Tapi milih untuk ngeblender aja Dan mungkin akan balik lagi Agak sulit juga untuk nge push Dan lebih milih untuk cabut kah? Dan kita lihat kali ini Joker Akan bisa berbuat lebih banyak lagi Yang penting bisa nge clear wave Yang dimiliki sama Siren e-sport Tapi patah pun Sudah menerima terlalu banyak damage kali ini Agak sedikit berbahaya Kalau dia memaksakan untuk baju ke depan Wah kayaknya bakal buying time nih Bakal mundur dulu nih Aku gak tau apa yang dilakukan J Dia lebih milih untuk cabut dulu dan ngambil beberapa farmingan Atau mungkin mereka mau setup teamfight berikutnya Butuh item lagi mungkin dari J nya Atau nunggu Lord selanjutnya? Aku gak tau Justru mereka baru dapet Lord Terus baru jalan juga Terus masih ada wave yang gede di atas Tapi J nya malah cabut dulu Dan memilih untuk Oke balik ke belakang Farming tadi Di arah Little Wanderers Dia pindah lagi ke gold buff juga Ke crab nya Gak begitu pede Mungkin dengan tidak adanya blue buff yang dimiliki sama seorang J tadinya J udah dapet blue buff dari musuh padahal Wah Dan dia bakal mencuri 2 buff seperti nya J nya Disitu langsung ada Diva Judgment Tapi langsung dihentikan dengan adanya Yurikendance dari seorang patah pun Hanya satu Wongkoko yang berhasil di shutdown dari tim Geekvime Junior kali ini Ya sebenernya banget dan damage nya udah mulai sakit juga dari seorang J Mungkin ini tinggal nunggu lagi untuk Lord yang kedua Dan kalau misalkan ngomongin soal nge-push nya susah kayaknya dari Siren Karena dari tadi dari Geekvime Junior juga bener-bener di dalam semuanya Dan hero culiknya Atau mungkin ya aku mikirnya dari Siren takut keculik sama kaja Karena tadipun dari tifat barusan Kajanya bener-bener kayak nyulik si Ling nya Ya Agak sedikit ragu mungkin dengan kehadiran dari seorang kaja Apalagi kalau kita lihat sebenernya selain kaja Ada jauhack juga gitu loh Dia ejector ke belakangnya Mungkin agak sedikit ragu di sebelah sana Cuman Minion Wave nya udah mengarah semua ke arah tim Geekvime Junior nih Udah mengurung di dalam base dari Geekvime sendiri Enak banget mereka Dua-duanya punya buff merah sama buff biru Waduh mantap ya Dua core lagi ya Dua core Dua-duanya core Dua-duanya buff Buff nya sama-sama red dan blue disitu Mereka punya true damage dari buff nya juga Terus juga Efek slow cooldown juga ada Sepuluh persen Enak banget ya Enak banget ya Bisa dua komaan lah Maksudnya bisa dua detik atau satu komaan menuju dua detik Waduh Secepat itu untuk Bener-bener kayak Dari curry nya Selain dia pake emblem assassin juga kan? Dia ambil bounty hunter bounty hunter assassin ya bener bounty hunter ya Plus 10% juga cooldown Kalau di fullin ya dari emblem ya Itu untuk dapetin 40% cooldown harusnya udah cukup sih Dari endless battle sama dari thunder belt Thunder belt Thunder belt 20% plus buff birunya sama dari emblem Oh udah Udah full tuh Udah maksimum 40% Dari curry Jadi itu speedy light wheelnya tinggal yang set 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 Tidak kebuka lagi gitu kan? Makanya itu bakal Ngerontokin banget sih untuk tanker-tanker dari team Geek Fam Junior Jadi apa kali ini curry metanya lebih nge-abisin dia punya cooldown Supaya lebih enak buat nge-spamnya? Emang kalau misalkan Ada beberapa pro player yang aku tanya kan Kayak Penting gak sih cooldown itu menurut lu Aku nanyakan ke mereka Dan ada beberapa pro player yang jawab emang Kayak mereka cari gimana caranya item gue Entah dari item Entah dari buff Entah dari talent Ini gue apa Emblem Emblem ya Gimana caranya untuk gue dapetin 40% Tapi ada juga yang pengen Gak perlu 40% Yang penting damage-nya besar Critical-nya besar Atau tank speed-nya besar Itu balik lagi ke Layernya masing-masing ya Well, well, well Kita bakal masuk lagi ke dalam game-nya Kali ini udah masuk menit ke-15 Lord kedua akan segera hadir Glend of the Garden Dan itu The Love yang sudah di Enhanced Bakal jauh lebih sakit Ini adalah bapaknya High Lost ya By the way ya Bapaknya High Lost yang bakal bisa digebuk-gebuk manjang Kami teman-teman dari Siren Ataupun dari Geek Fam Dan Jachan kali ini Jauh lebih ngambil posisi ya Bersiap siaga sepertinya Ini bener-bener harus berhati-hati juga Karena dari Geek Fam Junior Tidak disangka masih bisa untuk ke-defense Dan tinggal Gimana tim fight-nya Kali ini siapa yang bakal Tercerai duluan Oke Tapi ada Way of Dragon yang dilakukan Dari seorang Joe di sana Udah ada Rose Gold Meteor Dari seorang Jay Dan kali ini bakal mengincarkan Sisi belakang Dan Immortal-nya hilang Joker Mau lari kemana Masih ada Masih ada ulti kali ini Masih mencoba untuk mundur Dari Wild Charsha Tapi Ring of Order juga dibuka Hurrican Dance Sekali ini mengincarkan Joker Dan juga mengincarkan Kimmy Tapi masih bisa nak survive Masih bisa nak selamat Tapi bakal ada Freelord seharusnya Untuk temen-temen dari Siren Karena buff-nya juga udah dicolong Sama Jay lagi Dan juga fans Tanpa ada kontes harusnya Kajian Baru diomongin tadi Jangan sampai ada yang ngeculik Ternyata geroknya duluan Walaupun geroknya gak mati gitu loh Tapi oke Kita lihat juga disini Dove Dragon lagi Dari seorang Inel Dan bahkan Ling-nya Jay yang mendapatkan point kill Dari tadi aku melihat Padahal dari Wong Koko udah bagus banget loh Dia fokus narik Ling-nya Tapi ketika dia narik Ling-nya Yang lainnya pada sibuk untuk cabut Geroknya sibuk untuk cabut Yang lainnya juga ngejaga jarak Geroknya jauh Kirito-nya jauh Sampai akhirnya ya sudah Agak sedikit sia-sia juga Ketika Wong Koko udah dapetin Ling-nya Iya Jadi dapetin Ling Tapi gak ada follow up sama sekali Bener Walah Wong Koko yang kena punishment gitu ya Bener Joker-nya agak terlalu jauh tadi Dan Bener-bener secepat itu juga Dia Dia Diabisin immortality-nya Walaupun udah wildcard Walaupun masih hidup Si Joker-nya tetep aja Jadi Untuk teamfight-nya bakal kereset lagi Bakal susah lagi Untuk setup ulang Teamfight-nya Dan kalau kita lihat kali ini Teman-teman dari Siren Hanya tinggal menunggu sebentar lagi Sebelum bapaknya Hylos Masuk ke lini paling atas Dari Geek Fam Junior Dead Sonata tadi sudah dikeluarkan sedikit Sedikit dibatasi oleh Barion Seorang Grok kali ini Wind of Windtelker Sudah dibikin Dan ngamuk Disitu bakal hancur langsung Inhibitor disisi atas Azar disitu Dengan Terence Revenge ya Belum mengenai siapa-siapa Tapi sudah menghalau pergerakan Dari team Geek Fam Junior Tapi Hylos di sisi bawah Dive-nya agak sedikit Dalam disana Dan wildchartsnya mengenai Tiga kali ini Dari seorang Grok Menghentikan lagi Pergerakan dari Siren Esports Agak ragu-ragu ya kayaknya ya Oke Ya Aku pun melihat kayak Agak sedikit disayangkan juga Ketika dari bawahnya Cuma untuk nge-push Dari Hylos Nge-split di bawah Tapi at least dapetin atas sih Dan di tengahnya juga masih bisa Di wildcharts Dan Dari Siren ya Itu pada mundur semua Ketika ada wildcharts tadi Iya betul Wildcharts Groknya Flicker Mereka juga mundur Bener Oke Kita kayak nge-freeze bentar gitu Gak ada apa-apa gitu Gak ada apa-apa Kirain wildcharts bakal di follow up sama apa gitu Ternyata gak ada follow up sama sekali Dan mereka agak Kedua belah pihaknya Justru yang ragu-ragu kali ini Rosgob Meteor juga dimiliki sama seorang kari Karinya sih bakal Makin ready nih Sangat amat ready Bener-bener ready banget Udah tinggal gimana caranya dari karinya Ngejaga posisinya Jangan sampai kecuri sama kaja Karena dia tidak punya immortality Bener-bener Nah Sekarang ternyata Akai nya yang kecuri Dan Dan kalau kita lihat kali ini Azar tidak bisa berbuat banyak Dan bakal langsung aja diincar Sama seorang Zacan Tapi Zacan dipertebut dengan Fast Immortal yang hilang Tempest of Blast kali ini dibuka Killing spree didapatkan oleh seorang Jay Dan kita lihat disini Di sisi bawah Joker Maka bertemu dengan seorang Hinel Azar Bakal jadi makanan ke Tapi kita lihat situ fans Also Damage yang diberikan fans Sangat sakit Do Yoke berhasil disiap down disana Detsuna tetap masuk ke arah Hinel Dan juga ke arah Jay Itu damage dari Jay Bener-bener defiant sword nya Kau gak salah Bener-bener Ngehancurin Kimi banget 3 seperempat Walaupun ada Winter Truncheon Yang kalau gak salah tadi Sempet untuk beberapa saat Tapi sampai akhirnya sudah Kiri-tunya sekarat Kiri-tunya lebih milih cabut Ditinggalin doyeknya sendirian Betul Dan akhirnya juga harus di shut down Tapi masih hebat sih menurutku ya Dari Geek Fame Junior masih bisa nahan loh Walaupun udah diserang berkali-kali Mereka masih bisa untuk nahan Turet di arah tengah Dan juga di arah bottom lane nya Dua Turet terakhir mereka Dan gak hancur ya Padahal tadi kalau kita lihat warna Sebenarnya dimenangkan sedikit Ke arah siren e-spot Yes bener Gak ada minion juga mungkin Belum sampai Jadi kayak agak susah juga nge-push nya Walaupun mereka udah sempet menangin Team fight nya Tapi sayangnya tadi kalau gak salah Azra juga harus ter-shut down ya Azra sama Patapun ya Iya Azra berhasil ter-shut down Karena memang dia Menerima damage Energy transformation terus-terusan Dari seorang Kimi gitu loh Oh 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 Mau dipanis kah? He nail nya Tapi mau dipanis juga susah Chou ada Shunpo Ada Jet Keno Ada Immortal Wah hampa kapan bunuhnya gitu kan Walaupun gak ada flicker ya Iya walaupun gak ada flicker Cuman buying time nya bakal lama banget Tapi dia punya Endless Battle Dia punya physical lifesteal nya juga kan ya Wah tapi ini The Lord ketiga Yang datang ke Land of Dawn kali ini Siapa yang akan mendapatkan Lord nya Apakah siren e-sports bakal dapat Tanpa adanya kontes sama sekali lagi dari Geek Fam Atau justru siren agak sedikit ragu Karena memang bisa dicuri juga dengan maximum charge dan juga Dan terlambat dari sisinya Geek Fam sendiri Iya bener Mereka ini antara ragu-ragu atau main aman banget ya Dari kedua tim tuh Bener-bener rapi banget sehingga tempo pemain nya lambat banget Dan Joker gak berhasil ternyata Lebih cepet dari siren dapetin Lord nya Tapi Wong Koko disini bakal dikenakan Ispani cukup besar Dan tidak bisa diselamatkan Sama sekali Ispani berhasil men- Oh tapi kita nanti di kiri Berhasil dapetin para Jay disini dengan adanya Death Sonata disana Wow Bener-bener langsung meledakan seorang Link nya Walaupun bisa dibilang Link adalah damage dealer terbesar juga dari siren Dan juga Curry Curry dan juga Link nya Tapi ternyata Hanya menggunakan Death Sonata tadi Kayaknya pelurunya semuanya masuk sih Dan emang gak ada yang nebein si Jay nya Ditambah dengan tadi ada Maximum Charge juga dari seorang Doyok Bener Jadi ini udah kayak Death Sonata Maximum Charge Jaraknya dari planet ke planet lagi gitu kan nyampe Nih ingetin aku sama Genfix Dan 3 Flameshop Oke ini tadi ya Replay nya Kalau kita lihat disitu tadi Dari Link nya disitu menerima damage Rhapsody nya dari Ini ternyata Sorry Dari seorang Ternyata dari seorang Granger Grito Oke Oke Lord nya udah mulai jalan dari atas juga Cuma untuk Masuk kah Mungkin di era mid lane nya dulu harus diambil Untuk Turet nya udah ada Jay juga Ngambil buff birunya Dikasih gak ada Jay nya Dan ini gak enaknya adalah Lord ketiga Lama banget untuk ngebersihin dan kita lihat disitu langsung ada Hurricane Dan langsung di stop oleh Watchar Tapi Jay nya kali ini yang berhasil diculik Yang ada di Divan Judgment Malah memukul mundur teman-teman dari Siren Esports Kali ini Patapon Lempar Blender Dan di Maksimum Charge Pecah disitu kepalanya Tapi masih bisa coba untuk mundur Deathstone Atau bye bye goodbye Untuk seorang Patapon Oh my god Ini aku harus bilang berkali-kali dari seorang Wong Koko ya Wong Koko itu bener-bener Kalau misalkan lagi teamfight ya Emang kayak tombolnya itu Autolog hero nya Selalu muka Jay Bener-bener dia ngelock Jay nya dimana Jay nya harus aku lock Bener-bener tarik link nya Tarik link nya Tarik link nya Kecuali satu doang tadi ya Di arah AK yang di mid lane Karena emang skar juga Kayaknya dan mungkin bisa di shutdown Dan oke lihat sini Tapi kita lihat kali ini Zachan Melempar Azhar Azhar nya pun harus hilang Tapi Jay langsung masuk ke depan kali ini Tempest of Blades dibuka di sana Tapi Jay nya menerima damage yang terlalu banyak Kali ini doyok berhasil di shutdown Immortality nya bakal diambil juga kali ini Deathstone Natas Azhar nya kena Bye bye goodbye buat Azhar Peluru terakhir yang sangat sakit Yes Walaupun tadi sempet Winter trancang juga dan serang doyok Tapi ternyata Ketika dia ngesot ke belakang Terlalu sakit damage nya Dan harus tertumbang juga Immortality dia juga pecah Dan mungkin akan menunggu Lord berikutnya Cukup lama ternyata ya Cukup lama ya Game ini 23 menit loh 23 menit loh Mungkin akan 30 menit kali Mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya Karena kalau permainannya seperti ini terus terusan Ini bisa dibawa ke 30 menit Oh bisa banget Bener banget Tapi masalahnya Geek Fam kalau 30 menit pun Tanpa bisa mengambil objektif dari sisinya Siren Esports Bakal kesulitan nih Ini bener-bener dari Geek Fam Junior Tinggal cari satu momen wipe out Atau at least dapetin 4 orang dari Siren Dan mereka straight push cara mid lane Atau mungkin lane yang lain Karena emang Kalau dilihat Turet dari tim Siren masih utuh semua kah? Oh nggak di atas doang Tinggal satu doang Atas pecah Bawah tinggal hembusan nafas Iya sebenernya tinggal Tinggal hembusan nafas Tinggal colek lagi Wah gitu kan Sebenernya kalau mereka dapetin 2 aja sih Kalau menurut aku dari tim Siren Esports Udah jadi Apa ya Momen banget buat Geek Fam Tapi yang harus mereka dapetin adalah Jay dan juga fans Nah itu yang susah Karena Oke Jay nya ini ditarik terus-terusan nih Sama Kak Aja Tapi fansnya ditarik posisi ini bagus banget nih Cornet Iya bener banget Oke diganti win talker Dari fansnya Kayaknya dari Raptor Machet Iya Kayaknya ya Biar dapetin movement speed tambahan juga Dan attack speednya semakin cepat Dan juga tambahan buat bersihin minirnya Roscoe Meteornya ada 3 kali ini dari sisinya Siren Esports Jay, Hinal dan juga fans Oh Hinal juga pake? Hinal juga baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru Oke Ya maksudnya itulah ya Well tapi kita lihat kali ini Cepet banget sih Ini kalo joker dapet aja ini momentum banget sih Cuman kayaknya agak sih susah sih Terus revesternya dibuka Dari seorang wongkoko mencoba untuk mundur Tapi oh oh sayang sekali Tempest of Blastnya tidak mengenai siapapun joker Masih mencoba untuk mundur kali ini Dating Hinal menerima damage yang sangat besar kali ini Dari seorang Greyjord dan juga seorang kibit Tapi kita lihat sih tempat apa Apakah kamu bisa bertahan Sangat susah untuk bertahan Tapi masih bisa sepertinya kali ini Tapi Lordnya masih mencoba dipong Sampai tempat-tempat dari Siren Kali ini fans juga seorang Jay di situ Bakal di majuin lebih lanjut Tapi kita lihat di sana Jachan Apa yang siapa yang target utamamu Patah populasinya di siapapun Selain seorang kibit dan juga seorang grog di sana Tapi Azar Pengunci ke depan Raze range Tapi kiri itu berhasil mendapatkan grunt like Walaupun fans juga berhasil mendapatkan 1 kill Ya Jachan Hinal Fans Siapa yang bisa bertahan kali ini 3 Berhasil di siapapun dari tim Siren Esports Oh oh ini yang aku bilang momentum mereka Dan ini saat yang tepat juga untuk mungkin Dari tim Geek Fam mendapatkan Lordnya Karena mau gak mau Mumpung 3 hero dari tim Siren udah gak ada Dan ini akan berbahaya Kalau karinya keculik Ini bahaya Ini momentum banget untuk Geek Fam Dan didapatkan ternyata Lordnya Hinal lagi-lagi Mungkin akan tersatun mungkin Dan benar banget Oh my god Apakah ini akan comeback? Apakah bakal jadi comeback? Apakah comeback Bella? Tidak tahu Karena Kali ini kesempatan dari tim Geek Fam Junior Untuk melakukan push terhadap Siren Esports Ingat Push yang mereka lakukan harus banyak Karena outernya masih ada 5 lagi Sedangkan Dari Siren Esports mereka udah dapetin 1 inhibitor Dan di tengah tuh kayak Huh Hilang Dihembuskan Nah Akhirnya kita lihat disini itemnya Semuanya udah ada immortality Kecuali dari karinya Raptor macete gak dijual Terus sepatunya yang dijual Diganti Wintolfer Wintolfer Tapi cowoknya gak memiliki immortality kali ini Ya sudah dijual Karena udah pecah tadi Betul Jadi ganti kah? Mungkin akan ke Atena Shield mungkin Oke Tapi kita lihat disini Ada Dominance Ice juga Di tangannya Patapon Untuk menghindari Attack Speed yang cepat sekali Dari doyok dan juga dari kiri itu Tapi Wow Ini penghabisan Otter Turetis Cukup cepat ya Tinggal tersisa 2 saja Di sisi atas Dan juga di sisi bawah Apa yang bakal terjadi Geek Fam Apakah kamu bakal melakukan epic comeback kali ini? Hup Tidak kena Kalau misalkan Geek Fam Junior comeback Vela Jave akan potong kayak Dora Hah? Gimana? Gimana? Kok kamu yang bikin ya? Nanti Tapi kalau kita lihat kali ini Patapon Langsung aja Langsung kena Dead Sonata disini Dan yang dilempar adalah Katapule Makasih ya Jawa Head ya Dilempar ke depan ya Lordnya bakal masuk di sisi atas Sedangkan Jawa Head bakal split push di sisi bawah Azar Terence Revenge kena satu Tapi masih bisa untuk bondor Apa yang bakal kamu lakukan Azar Masa-masa untuk mengincar di sisi belakang Jay Tempest of Blades disana Tapi Azar langsung di wild charge bersama dengan seorang fans kali ini Inhibitor di arah atas Berhasil diambil Oleh tim Geek Fam Junior Sedangkan Jawa Head Berhasil mengambil di sisi bawah Dan kita lihat di sisi bawah Oh my god Oh my god Oh my god Dan Wokoko Lagi 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 dan lagi Kajanya Mengincar Core Dari tim Siren Dan mereka berhasil comeback Ketika berkali-kali dengan Lord yang berkali-kali juga dari tim Siren Ditahan Di defend Dan sampai akhirnya mereka dapetin momentumnya Dapetin Lord yang juga Yang keempat atau mungkin kelima tadi Gak empat Dan mereka bisa comeback Wow